Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaji dan akan hadir di tengah kita partai menarik sang legendaris catur berjuluk pesulap dari Riga, Mikael Tal. Dalam turnamen bertajuk National Open tahun 1988 ini, Mikael Tal yang pegang putih menghadapi Robert Forbes dan berhasil memetik kemenangan dengan komposisi buah yang cantik setelah melewati pengorbanan-pengorbanan yang masif. Bagaimana manuver fenomenal dari Mikael Tal di sini? Mari langsung saja kita simak partainya. Mikael Tal mengawali permainan dengan peon E4 dan Robert Forbes menjawab peon C5, sebuah pembukaan yang disebut dengan pembilaan Sicilia. Dan setelah kuda F3, peon D6, peon D4, peon pukul peon D4, kuda pukul peon D4, kuda F6, kuda C3, peon G6, kita lihat variasi naga atau dragon, yang mana hitam berencana Vian Sento gajah ke G7. Gajah E3 Ada jebakan penting yang perlu diketahui oleh para pecinta catur, khususnya yang pemula di sini, yaitu langkah kuda hitam ke G4, yang tampaknya agresif guna memukul gajah E3. Coba kita lihat apa yang terjadi bila kuda ke G4. Maka putih bisa melancarkan taktik dengan gajah B5 skat. Ada dua jawaban yang mungkin di sini untuk menutup skat, yaitu gajah ke D7 atau kuda ke C6. Kalau gajah ke D7, maka menteri pukul kuda G4. Gajah hitam tidak bisa memukul menteri G4 karena kena pin. Tentu putih unggul. Kembali, dan bila kuda C6, kuda pukul kuda C6. Ancaman kuda terhadap menteri hitam. Dan bila pion pukul kuda C6, maka gajah pukul pion C6 skat. Setelah gajah D7, gajah pukul benteng adalah 8. Tentu putih juga unggul. Kembali, dalam permainan aslinya, hitam melangkah. Gajah G7. Pion F3. Guna menjaga petak penting G4. Kuda C6. Menteri D2. Untuk mendominasi diagonal C1 H6. Serta memberi kesempatan raja putih rokade panjang. Lalu hitam melanjutkan dengan rokade. Hingga di sini, semua masih langkah standar dari varian Yugoslavia attack atau serangan Yugoslavia. Tiga lanjutan utama putih dari variasi ini adalah rokade panjang, gajah C4, pion G4, yang mana ini sering mengarah kepada serangan yang sangat tajam dan brutal. Serta penuh komplikasi, karena kedua pemain rokade ke arah yang berlawanan. Sehingga permainan tak ubahnya balapan antara putih menyerang sayap raja dan hitam menyerang sayap menteri. Dan di sini, putih melanjutkan dengan gajah C4. Posisi ini juga terjadi pada tiga partai Geri Kasparov saat menghadapi Wiswa Nathan Anan pada kejuaraan dunia PCE tahun 1995. Sekedar informasi tambahan, PCE atau PCA adalah singkatan dari Professional Chess Association yang didirikan Geri Kasparov sebagai rival organisasi VD yang terbentuk pada tahun 1993 hingga tahun 1996. Dari tiga partai tersebut, Kasparov selalu menjawab dengan gajah D7, yang merupakan lanjutan utama dari posisi ini. Dan dalam tiga partai ini, Kasparov berhasil menang dua kali dan draw satu kali. Dan pada permainan ini, hitam melangkah, kuda D7. Yang juga cukup sering terlihat dalam permainan. Guna menambah pasukan untuk menggembur sayap menteri. Pion H4 Untuk memperlemah sehat menteri putih. Pion pukul kuda B3 Gajah D7 Rokade panjang Pion E6 Pion F4 Mengincar petak penting F5 Untuk merusak formasi pion hitam Menteri B6 Pion F5 Pion pukul pion F5 Dan pion putih pukul balik pion F5 Raja H8 Karena ada potensi menteri putih Ke G3 Guna mengepen raja Benteng HF1 Untuk memperkuat pengawasan terhadap lajur F yang penting Gajah pukul gajah D4 Benteng pukul gajah D4 Pion E5 Dengan adanya potensi ancaman pion pukul benteng D4 Pemain pada umumnya mungkin akan mengambil langkah sederhana Mengamankan benteng ke D3 Untuk berkoordinasi dengan menteri Tapi ini adalah Mika Eltal Dia mengorbankan bentengnya Dan membeli langkah agresif dengan menteri H6 Sebuah pilihan yang brilian Guna menekan seap raja putih yang agak lemah Karena agak terbuka dan minim perlindungan Menteri pukul benteng D4 Menteri F6 skak Raja G8 Dan dalam posisi ini Mika Eltal memberi umpan kuda yang cantik dengan kuda D5 Untuk mengalahkan pantalan menteri hitam terhadap baris 4 Inilah posisi kritis dari permainan ini Terlihat hitam unggul benteng Namun kuda dan dua pion putih yang bertempur dengan penuh keberanian Bagaikan pasukan berani mati Juga menimbulkan suasana ngeri bagi Raja Hitam Tentu kuda D5 ini cukup beracun Coba kita lihat sebentar Bila menteri pukul kuda D5 Maka menteri putih bisa bermanuver Dengan menuju ke petak G5 skak Setelah Raja ke H8 Pion H6 Ancaman skakmat dengan menteri ke G7 Dan kalau ingin mengindah dari skakmat Bisa saja mengorbankan menteri dengan pukul pion G2 Namun bila hitam berusaha memberi tangkisan dengan benteng ke G8 Itu pun tidak punya efek Karena putih bisa melanjutkan tekanan yang dasar Dengan menteri F6 skak Setelah benteng G7 Menteri pukul benteng G7 skakmat Kembali Dan mengingat adanya potensi bahaya di petak H6 Oleh pendudukan pion putih Untuk menekan petak G7 Manuver pion hitam ke H6 Bisa diambil hitam disini Namun dalam permainan aslinya Hitam melangkah Benteng F E8 Menteri G5 skak Raja H8 Pion H6 Sebuah kesempatan emas bagi pion putih Bisa menduduki petak penting H6 Guna memantau petak penting G7 Lalu menteri hitam Mengamankan petak G7 dengan langkah pion E4 Namun sayang Usaha menteri hitam itu digagalkan oleh pion putih yang kecil mungil Dengan pion F6 Karena menteri hitam sudah tak sanggup memberi pengamanan petak penting G7 Kini benteng hitam yang terpanggil mengamankan petak G7 Maka melangkah Benteng G8 Dan disinilah ada kesempatan bagi para pecinta catur Untuk menebak langkah putih terbaik Untuk merobohkan pertahanan hitam Silahkan di pause videonya sekiranya perlu lebih banyak waktu Baik Mari kita cocokan dengan langkah jenius Mikael Tal Disini putih melangkah Menteri G7 skak Lalu hitam meresponya dengan benteng pukul menteri G7 Dan sekarang giliran para pecinta catur Menebak langkah lanjutan putih setelah mengorbankan benteng dan menterinya Apakah langkah kuat putih untuk melancarkan skakmat terhadap Raja Hitam? Baik Langsung kita buka jawabannya Saya yakin para pecinta catur banyak yang menebak langkah pion memukul benteng Namun pertanyaannya pion mana yang pukul benteng? Disinilah pentingnya pemahaman terhadap sebuah posisi Pukul benteng dengan pion F Tentu hitam akan unggul Karena akan dipukul balik dengan menteri Oleh karena itu disini putih melangkah Pion H pukul benteng G7 skak Dengan maksud menteri hitam tidak punya akses memukul pion G7 Karena terhalang oleh pion F6 Dan setelah Raja G8 Saya yakin banyak diantara para pecinta catur Yang sudah bisa menemukan jawaban satu langkah skakmat disini Yaitu Kuda E6 skakmat Sebuah manuver yang indah dari sang maestro catur Mikael Tal Demikianlah para pecinta catur Partai yang sangat fantastis dan super bombastis Dari legendaris catur Mikael Tal Saat menghadapi Robert Forbys pada National Open tahun 1988 Dengan kombinasi skakmat yang sangat indah Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya Sampai jumpa